Bapak Kapolri, Bapak Gubernur, dan Pejabat Porkominda, Pejabat TNI Polri yang saya hormati, pada siang hari ini kita akan melaksanakan kegiatan bakti sosial peduli COVID-19 yang akan melibatkan dari beberapa komponen diantaranya adalah Bapin Katikmas, Bapinsa, Bapin Podmar, Bapin Poddirga. Sasarannya adalah masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial, dan sasaran kedua adalah seluruh masyarakat. untuk diingatkan terkait melaksanakan atau disiplin terhadap protokol kesehatan. Di antaranya kita akan melaksanakan patroling untuk mengingatkan masyarakat agar tetap menggunakan masker, dan yang kedua menjaga jarak dan mencuci tangan. Instruksi ini juga selalu disampaikan oleh Bapak Presiden. Dan perintah itu sudah dikeluarkan sesuai dengan Inpres nomor 6 tahun 2020, bahwa TNI dan Polri mendukung pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan pendisipinan dengan melaksanakan patroling dan pembinaan masyarakat. Untuk itu, saya juga menginginkan bahwa kondisi yang saat ini ada adalah masuk kepada zona hijau tetap, zona hijau. Untuk itu, kita harus bersama-sama TNI, Polri, dan komponen bangsa yang saat ini sudah hadir bersama TNI maupun Polri, komunitas, untuk bersama-sama mendukung pemerintah daerah. Mohon izin Bapak Gubernur dan Ibu Ketua DPR berkenan untuk mendampingi. Terima kasih telah menonton! Khususnya adalah untuk masyarakat di Sulawesi Tengah. Sesuai dengan instruksi Bapak Presiden, Inpres nomor 6 tahun 2020, TNI Polri diperintahkan untuk membantu pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan bantuan kekuatan untuk patroli kesehatan, mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, termasuk pembinaan masyarakat. Oleh sebab itu, pada siang hari ini kita melibatkan beberapa unsur diantaranya adalah Bapin Katikmas, Bapin Se, Bapin Potmar, Bapin Podirga, dan komunitas masyarakat yang peduli COVID-19 untuk melaksanakan bakti sosial, kita berikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan diantar sampai di depan rumah. Kemudian, kegiatan ini juga akan terus berlanjut untuk melaksanakan patroli, mengingatkan kepada masyarakat akan pentingnya melaksanakan protokol kesehatan seperti yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan di Sulawesi Tengah ini tetap pada zona hijau dengan adanya patroli maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh teknik poli termasuk komunitas kepada masyarakat agar tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan sehingga kegiatan perekonomian di Sulawesi Tengah ini bisa berjalan dengan baik sesuai harapan kita semua namun aman dari COVID-19. Demikian, terima kasih. Itu Pak Kapolri. Jadi rekan-rekan sesuai dengan pembagian tugas di Kepala Wilayah Kepala Daerah itu adalah Komendan Kutus Kutus Kapolda, Pandal, Wakil dan semua nanti akan diatur melalui perda apa yang menjadi sanksi atau pergur ya itu semua diberikan keleluasaan kepada semua pemerintah daerah itu berbeda-beda di Sulawesi Tengah mungkin bagaimana penerapannya di wilayah lain bagaimana penerapannya nanti itu akan diatur secara teknik oleh Bapak Gubernur kira-kira gitu ya dekat-dekat terima kasih terima kasih selamat menikmati